Tim Buser Satreskrim Polres Madiun memburu sindikat perampok uang senilai 280 juta rupiah dari tangan juragan gabah warga desa Bajulan Seradan. Beberapa petunjuk telah dikantongi polisi termasuk kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun membentuk tim khusus untuk memburu pelaku tindak kejahatan sindikat perampok terhadap juragan gabah Selamat Rianto, warga desa Bajulan, kecamatan Seradan, Kau Vatan Madiun. Selain itu, polisi tengah mengumpulkan bukti rekaman CCTV dari beberapa titik. Dari penyelidikan awal, telah diketahui kendaraan roda 2 yang digunakan oleh sindikat perampok yang berjumlah 4 orang tersebut. Kasat Reserse Kriminal Polres Madiun AKP Rian Wiraraja Pratama mengatakan, Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan beberapa saksi, korban mengambil uang di salah satu bank pada Senin pagi senilai 280 juta rupiah yang akan digunakan untuk membayar gabah dan upah kerja karyawan. Saat itu korban pergi seorang diri diduga telah dibuntuti oleh para pelaku. Pelaku menyerang korban sesampainya di rumah saat situasi sepi. Sejauh ini kami sedang meminta keterangan beberapa saksi dan mengecek petunjuk-petunjuk yang ada baik itu dari CCTV, di bank itu sendiri, ataupun CCTV di beberapa tempat yang kami duga ada merekam aktivitas pencurian tersebut. Untuk korban itu sendiri untuk membayar padi ya, untuk bayaran gabah dan bayaran mungkin omkos upah kerja, begitu. Gue emang enggak dibaringi dengan rekan atau memang sendiri si korban itu? Kebetulan sendiri. Dia seperti kayak samurai gitu ya, kayak parang kayak samurai, panjang. Itu kita lakukan semuanya itu sambil jalan, selama untuk mencari keberadaan pelakunya. Dan juga kebetulan yang bersangkutan juga si korban ini tetap bisa dimintai keterangan. Karena yang bersangkutan masih kondisi kesehatannya masih bisa dimintai. Benda tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang korban adalah benda tajam serupa dengan pedang samurai. Beberapa saksi telah dimintai keterangan termasuk korban yang kini masih dirawat di rumah sakit Solo karena jari tangan kanannya terluka parah akibat sabetan. Tova Pradana, JTV, Madiun